Intro Halo guys, dimanapun kalian berada Pada video kali ini kita akan berkeliling dan melihat-lihat sedikit bagian dari ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yaitu kota Kendari Bagi warga kota Kendari tentunya sudah tidak asing lagi dan banyak menjimpai bundaran yang berfungsi sebagai pemecah pemecetan dan menggantikan peran dari lampu lalu lintas Selain bentuknya yang unik, namanya pun juga tidak kalah unik guys Nah, berikut kita akan melihat 7 bundaran unik di kota Kendari yang sudah saya rangkum buat kalian Bundaran Mandonga Bundaran ini letaknya tidak jauh dari pusat kota Kendari dan terdapat di Kecamatan Mandonga Bundaran ini sangat efektif sebagai pemecah pemecetan karena letaknya yang tidak jauh dari pusat perbelanjaan yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat Bundaran ini juga sering disebut bundaran jam karena di sisi atas bundarannya terdapat jam yang menghadap ke 3 sisi Ya, walaupun sebenarnya jam ini sudah tidak lagi berfungsi dengan baik ya guys Bundaran Stainless Mungkin teman-teman agak aneh ya dengan nama dari bundaran ini Namun, tahukah kamu bahwa namanya diberikan oleh masyarakat kota Kendari karena bundaran ini dibuat dengan menggunakan bahan stainless Unik ya Bundaran ini tidaklah besar dan bundaran ini terdapat di perempatan jalan poros bypass yang berada di sisi timur kota Kendari Daerah ini awalnya tidaklah padat oleh lalu-lalang kendaraan Namun, seiring berkembangnya kota Kendari, maka sering pula kita jumpai kemacetan terdapat di sekitar daerah ini Bundaran Tapa Kuda Kok namanya bundaran Tapa Kuda ya guys Padahal bentuknya biasa-biasa saja, bentuknya cuma bundaran kecil dan terdapat tiang baliho di tengahnya Namun, tahukah kamu, bundaran ini diberi nama bundaran Tapa Kuda karena durunya sepanjang jalan di bundaran ini digunakan sebagai sirkuit balapan motor yang bernama sirkuit Tapa Kuda Bundaran ini juga tidak jauh dari bundaran stainless dan masih berada di jalan poros bypass Hmm, cukup unik kan? Bundaran Tiala Bundaran ini cukup jauh dari pusat kota karena letaknya yang terdapat di sisi selatan kota Kendari Nama lain dari bundaran ini adalah Bundaran Adi Bahasa Karena bundaran ini juga merupakan simbol penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2009 Sebagai provinsi yang masyarakatnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai alat komunikasi Salut ya guys Bundaran Tengg Dari namanya saja kita sudah tahu bagaimana bentuk dari bundaran ini Bisa kalian lihat, di tengah-tengah bundaran ini terdapat tank berbentuk mini yang berdiri megah di sana Letak bundaran ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Cukup 15 menit kalian sudah dapat menemukan bundaran ini Bundaran ini sering juga dijadikan secara tempat berfoto Kuda Budi Kendari yang ingin mengabadikan momen-momen khusus guys Bundaran pesawat tempur Tidak kalah unik lagi guys Selain punya tank, kendari juga punya pesawat tempur loh Sama megahnya dengan bundaran tank Bundaran pesawat tempur ini terlihat sangat megah berdiri di sana Bundaran ini letaknya tidak jauh dari bundaran piala yang merupakan jalur khusus menuju bandara Haluoleo Kota Kendari Tempat ini juga merupakan spot bagus bagi kalian yang ingin meramaikan Instagram kalian guys Terima kasih telah menonton! Bundaran pasar baru Ini nih yang paling unik guys Kemana bundarannya ya? Bundaran ini saya masukkan ke dalam 7 bundaran unik di Kota Kendari Karena merupakan bundaran paling padat di Kota Kendari Ini nih gambarnya guys Namun, karena satu dan lain hal Bundaran ini diratakan dan jadilah seperti yang kalian lihat Walaupun sudah menjadi perempatan dengan lampu lalu lintas Tidak sedikit masyarakat Kota Kendari yang masih menyebut daerah ini sebagai bundaran pasar baru Gimana guys? Ini kunikan? Kalau ada tambahan dan kekurangan silahkan kalian balas di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe video ini ya guys Jangan lupa like, share dan subscribe video ini ya guys Jangan lupa like, share dan subscribe video ini ya guys